Karena pada saat itu, ketika aku menemukanmu dengan yang sebelumnya itu lebih kayak, hati aku itu tuh lagi enam aja. Jururawat itu kan jadi, apa ya? Cukup membuat trauma dan inseguritas yang jadi kayak, oh emang gue gak se-worthy itu ya. Bisa gak sih, fall in love lagi? Atau bisa gak sih, pacaran lagi? If this were it for Luna Maya, your life is like this for the rest of your life, tetap sukses dan punya kenyamanan yang sekarang, tapi kamu harus hidup independen selamanya, does that scare you? Aku udah di tahap ikhlas, oh gak apa-apa. Do you still believe me? Hai teman-teman Bicara Cinta, hari ini aku ngehadirin bintang tamu yang semua orang di negara ini pasti tau, karena dia adalah salah satu star terbesar di negara kita. Tidak ada lagi, langsung aja, Luna Maya. Hai! Superstar terbesar? Bener kok? Ini yang ngomong apa ini? Yang ngomong apa? Tapi tau gak sih, susah banget untuk dapetin Luna datang kesini. Aku cek file aku. Aku minta kamu datang ke Bicara Cinta tahun 2021. Iya Cinta. Udah bikin pertanyaannya juga. Maaf, maaf. Waktu itu udah mau datang, dan kemudian aku sakit, terus aku bilang, Cinta, aku pikir aku dapat covid. Kan lagi rame covid waktu itu. Nanti kalau misalkan aku datang, tiba-tiba besoknya, Hei, aku dapat covid dari kamu. Tidak salah lagi, kenak lagi. Jadi, iya. I had to cancel. Maaf, tapi aku disini sekarang. Iya, kamu disini sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Dan lokasi baru kan? Lokasi baru. Dua tahun yang lalu gak disini kan? Tidak, gak disini. Karena lebih bagus. Jadi, kamu mendapat studio yang lebih baik. Tidak. Tapi anyway, you know what's crazy? Kalo dipikir-pikir, aku udah kenal sama Luna dari aku umur 13 tahun. Like, you know, since I was a child. Dan... Aku juga seorang anak cinta. Iya, kamu seorang anak muda. Hahaha. Tapi intinya, aku ngeliat evolusi Luna dari dulu sampai sekarang. And you know, I've always been very proud of you. Karena seiring berjalannya waktu, walaupun terus tambah sukses, tambah terkenal, you've remained humble and sweet to everyone. Dan itu penting. By the way, humble and sweet, kalo orangnya juga humble and sweet to me ya. Oh. Kalo orangnya nyebelin ya, gue juga ngapain humble and sweet. Ya, tetep-tetep ya berusaha baik aja. Civilized aja. Tapi, yaudah. Kalo orangnya baik kan kita juga harus baik lah. Absolutely. But you know, there's a reason why you're this successful. Karena emang kerja keras. Dan selain itu, I know that you're a very independent woman. Dan makanya hari ini, tema kita adalah Makna dibalik menjadi sosok wanita mandiri. Wow. Wow. Berat ya. Of course, itu bicara cinta. Tapi sebelum itu, gimana kalo kita main game dulu? Let's go. Let's go. Let's go. I'm a Leo, she's a Virgo. Who's more competitive? Like Virgo. Tapi ini kan Virgo nya agak deket Leo. Agak deket Leo ya. Jadi masih hawer hawer Leo lah. Gitu. Okay, okay, okay. Let's see that Bruce. Sebutkan 3 buah yang tidak berbentuk bulat. Pisang. Durian. Durian gak bulat kan? Tentang tajem-tajam. Salak. Salak juga gak bulat. Okay. Benar. Okay, next. Benar atau salah, Hiu adalah sebuah mamalia air. Benar. Salah pasti. Salah. Karena mamalia air kan, Dolphin. Dolphin sama whale. Iya kan? Hiu enggak? Hiu itu ikan. Ikan. Baik. Jadi masih 1-0. Okay. Next. Mana yang lebih berat? 10 ton atau 100 ribu kilogram? Mana yang lebih berat? 100 ribu kilogram? Atau? Atau 10 ton. 100 ribu kilogram? Iya benar. Karena itu sama dengan 100 ton kan? Iya. Baru mau jawabin. 2-0. I forgive you. Karena Luna ini udah seharian banyak kegiatan promo film. Jadi. Gak apa-apa. Kadang-kadang lemot aja ya. Hahaha. Okay, next. Sebutkan 3 makanan yang paling enak untuk nemenin ngopi. Makanan? Pisang goreng. Maka goreng. Iya, maka is good. Singkong. Iya. Wow, Indonesia sekali. Indonesia sekali ya. Atau roti bolu gitu. Buat ngopi. Okay, 2-1. Sekarang matematika. Okay lah. Google lah. I'm not gonna be like, okay-okay. Tadi. Sok pinter gitu. Aku udah pernah mainnya sama Pandu. And of course dia lebih cepat. Untuk matematika? Iya. Ya udah lah, tiap hari ngitung duit. Hahaha. Pastilah. Pertanyaannya, 20 ditambah 35. Ditambah 5. Dikurang 10 sama dengan? 50. Eh! 50! Hahaha. Cepet kan? 31 ya? Iya. Masih matematika, 12 di pangkat 2. Gak mau pengetahuan umum aja. Hahaha. Atau geografi gitu. Okay, boleh. Geografi lah. Iya. Ini soal cerita deh, boleh ya? Iya, boleh. Cinta memiliki 5 ekor ayam jantan dan 5 ekor ayam betina. Suatu hari, 4 ayam betina bertelur masing-masing 3 telur. Sebutkan satu makanan yang berbahan dasar telur. Hahaha. Kue. Iya. Bener. Aku udah siap ngitung. Udah panjang. Nggak, makan gue udah gini. Gitu, terus oke 4 gini. Oh ya udah deh. Lanjut. Teka teki. Orang membeliku untuk makan, tetapi tidak pernah memakanku. Siapakah aku? Huh? Sterofom buat makanan. Nah. Really? Oh my god, belum pernah ada yang bisa nge-solve teka teki dari Ruth. Tiga-tiga. Hahaha. Terus nih teka teki lagi. Kamu tidak akan menemukanku di bumi, karena aku berada di ujung langit. Siapakah aku? Bintang? Di ujung langit? Awan? Bukan. Di scientific ozone layer. Hahaha. Bukan. Wait, coba ulang lagi pertanyaannya. Kamu tidak akan menemukanku di bumi. Betul. Karena aku berada di ujung langit. Siapakah aku? Di ujung langit. Nggak ada. Langit tidak berujung. That's the logical answer. Hahaha. Apa jawabannya? Sebenarnya aku nggak ngerti. Ini jawabannya huruf T. Tapi coba kita tanya. Karena di ujung langit, huruf T. Langit L-A-N-G-I-T. Oooooooh. Hahaha. Garing guys. Oke. Terakhir ini geografi. Pertanyaan terakhir. Oke. Apakah ibu kota dari Sulawesi Selatan? Apa yang aku berada di ujung langit? Tidak. Kau pergi. Oh! Jawabannya bener ya aku. Makasar. Bener. Yeay! Bagus. 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 Ayo kita chit chat. Yes! Untuk kita kayak yang berat-berat mengomongin sesuatu yang akhir-akhir ini tentunya menjadi sorotan media dan para netizen. Well, you know, they've been focusing on your relationship. Oh my God. Iya kan? Selalu kan? Tapi aku gak surprise, karena jujur sebagai orang di dalam circle Luna, aku tahu beberapa tahun ini, beberapa tahun terakhir, sebenarnya kamu nyemunyiin siapa kekasih kamu sebenarnya. Aku udah ketemu beberapa kali, guys. Sempat tahun baru di Bali bareng juga. Oh my God. Iya. Jadi aku kenal ex, siapa dia? Hanya aku yang tahu. Dan beberapa orang lain. Iya. Tapi intinya, kalau ini dibanding yang dulu sangat publik. Kamu suka sebel gak sih kalau orang nanya dan fokus sama age gap kamu, tentang age gap kamu dengan pasangan yang sekarang? Gak juga sih. Aku sebenarnya sangat bangga dengan diri. Bukan karena age gap, tapi lebih kayak... Gak, gak. Bukan proud yang gimana ya. Tapi lebih kayak... Namanya perempuan di usia segini pasti ada insecurities ya. Iya. Bisa gak sih fall in love lagi? Atau bisa gak sih pacaran lagi? Pasti banyak gitu. Tapi ternyata proudnya tuh lebih kayak ternyata, oh bisa juga ya. Karena pada saat itu, ketika aku bertemu dengan yang sebelumnya itu lebih kayak... Ternyata aku itu tuh lagi numb aja. Aku sangat numb. Maksudnya, aku suka orang itu. Aku pikir dia sangat bagus. Maaf gitu. Tapi gak bermaksud gimana-gimana. Cuma kayaknya gak cocok aja gitu. Dan aku tinggal single selama beberapa bulan. Dan gak sengaja ketemu lagi. Dia, dia junior aku kembali. Jaman senetron kan. Kita bertemu lama lagi. Aku pernah ketemu dulu. Tiga judul senetron cinta. Bareng? Iya. Lupa. Kok aku aja gak tau? Nah, exactly. Aku juga lupa. Pernah di nada cinta sama Mika Tambayong. Itu senetron lah. Terus ada beberapa lain bareng lagi. Anyways, terus. Tapi gak dianggap kan waktu itu. Karena pasti pikirnya masih anak kecil. Masih kecil banget. Lumayan gitu. Cuma anyways, bangganya tuh lebih kayak. Oh ternyata aku bisa suka sama orang lagi ya gitu. Karena itu gak disengaja juga sih. Anyways, itu sedikit. Kalau dibilang risih dengan age gap. Aku biasa aja. To be honest, I really don't care. Karena kita yang ngejalanin tuh gak ada berasa sama sekali. Of course, kadang-kadang ada. Tapi kalau ketemu sama orang yang klop dan cocok. Mungkin itu akan jadi bukan hal yang serius lah. Oh mungkin zaman kamu atau pendapat kamu begini. Pendapat aku begini. Dan aku belajar sesuatu yang baru juga. Iya. Dan malahan itu beneficial buat kedua belah pihak. Karena kalau buat Luna, Luna tau apa yang ngetrend di kalangan dia. Dan buat dia dia gak ngerti apa yang dia apresiasi. Nah, kalau itu enggak. Oh enggak. Karena dalam hal itu dia tuh gak ngerti gitu-gitu. Oh karena anak Indi ya. Anak Indi. Itu yang bedanya gitu. Justru I know more gitu. Untuk yang ngetrend-ngetrend anak muda gitu. But you know there's a reason why I asked you this question. Karena gak bisa dipungkiri gak hanya di Indonesia sih. Tapi di berbagai negara masih ada bisa dibilang double standards. Atau standar ganda. Banget. Dimana ini aku harus being honest ya sama temen Bicara Cinta. Kalau cowok usianya 20 tahun di atas perempuan. Gak ada yang komplain, gak ada yang ngomong apapun. Iya. Tapi kalau ceweknya beda setahun aja tuh langsung pacaran sama berondong. And it's like tau gak secara gak sadar kalian itu men-devalue seorang perempuan. Karena perempuan tidak hanya berharga karena dia cantik atau muda. Banyak banget value-value yang kita benar-benar harus apa ya maknai dari seorang perempuan. Jadi tidak seharusnya kita lagi memandang value seorang perempuan dari umurnya, kecantikannya, dari fisiknya. Setuju banget. Ini memang lately yang lagi sering aku denger komen gitu. Kayak ibu sama anak, kayak tante sama anak. Ih gak cocok, harusnya sama yang lebih muda. Maksudnya si Max gitu. Terus akunya harus cari yang seumuran. Ya tadi, kenapa kalau laki-laki sama yang lebih muda pasangannya itu menjadi normal dan biasa. Bahkan cool, keren. Dianggap keren cowoknya kalau bisa dapetin yang gauh muda. Sebenarnya kan dia juga bisa bilang, ih kayak bapaknya, kayak omnya kan bisa juga gitu. Iya, iya. Dan cinta adalah cinta. Ternyata. Saya pikir cinta itu tidak ada gender, cinta itu tidak ada gender, cinta itu tidak ada yang namanya umur. Yang namanya cinta itu tidak ada, kadang-kadang tidak ada norma. Namanya cinta yang namanya perasaan ya. Tapi yang bisa membawa kita ke batasan-batasan tertentu adalah level intelektual di asli kita sih. Dan kedewasaan tidak selalu didapatkan dari seseorang yang lebih tua daripada kita. Benar. Karena aku bisa menemukan kamu. Aku pernah pacaran dengan yang 10 tahun lebih tua. Tapi saya minta maaf, ada yang 10 tahun lebih tua tapi kayak anak-anak asli. Hanya umurnya aja yang lebih tua. Tapi perasaannya tetap tidak dewasa sama sekali. Ada. Ada juga yang lebih muda tapi dewasa. Ada juga. Jadi sebenarnya, makanya aku bilang kalau namanya cinta itu kayaknya tidak ada umur ya. Namanya itu kan perasaan ya. Fluid atau chemistry atau aliran getaran yang kita gak bisa explain itu apa gitu. Oke secara teori bisa. Tapi itu hanya ada di sana gitu loh. Mau kita udah keriput, mau kita lebih tua. Ya namanya suka ya gimana sih. Oh itu cantik. Dan aku harap lebih banyak orang bisa belajar dari kamu. Karena udah waktunya kita tidak mempresurkan diri kita sendiri. Dan menghindari kebahagiaan yang kita bisa dapatkan kalau kita gak terus mikirin apa kata orang. Ya, aku gak pikirin tentang orang. Kamu bisa bilang apa yang kamu ingin. Aku gak peduli. Tapi berbicara tentang gak pikirin tentang orang. Setiap kali aku ngeliat social media-nya Luna, Luna pasti selalu lagi kerja lah, lagi ke event lah. Kamu selalu melakukan sesuatu. Dan segala hal yang kamu lakuin itu didokumentasi. Kamu pernah gak sih ngerasa terbebani oleh hidup kamu yang harus selalu didokumentasi? Terbebani sih sebenarnya enggak. Gak cuman lebih kayak. Sebenarnya didokumentasi itu lebih tentang maintaining aja. Ya. Presence aku. Mungkin ada yang ngefans sama aku. Atau yang pengen tau tentang kehidupan aku. So, instead of didokumentasi sama pihak lain. Dan narasinya bisa di belok-belokin. Mendingan aku punya footage itu. Ya. Dan ini apa adanya aku gitu. Because I learn dulu. Kalau untuk di jaman kita ya Cita. When we first like baru mulai. Ya. Cara kita promosi diri kita is only from impotainment. Jadi kita harus diwancarai atau janjian atau diundang talk show. Terus mereka bisa memutar balikan cerita. Aku tuh pengalaman banget. Ya aku juga. Udah kayak hatam banget soal itu. Daripada kehidupan pribadi aku didokumentasikan orang lain. Aku sudah punya tim aku sendiri gitu loh. Kalau kamu mau tahu tentang aku. Nih. Ya. Tapi kan gak semua. Ada kadang-kadang aku kayak. Oh. Aku merasa kayak. Udah berhenti. Gak usah. Atau lagi sama temen-temen pengen ngobrol. Pengen apa. Udah ya gitu. Tapi mereka ikut. Misalnya lagi makan sama temen-temen. Selalu ada tim yang ikut. Enggak kan. Kalau misalkan. Ada hal yang menarik kira-kira. Hmm. Ikut deh gitu. Tapi kalau enggak ya gak ikut. Tapi aku pengen nanya. Biasanya kan yang orang display di sosial media. Adalah hal-hal baik. Karena mereka ingin terlihat bagus depan orang. Aku pun. I'm guilty of this. Aku masih dalam tahap. Dalam hidup aku. Dimana. Kalau aku lagi berantakan banget. Ya sorry to say. Aku gak mau di shoot. Like I just don't feel comfortable. Tapi. Yang aku admire dari Luna. Dari Luna. Baru keluar dari. Shower aja. Rambut masih basah. Muka berantakan. Itu bisa datang ke fork and screw guys. Enggak keluar sama aku. Sama Daniel Mananta. Sama Viola. Sama temen-temen kita lain. Bener-bener. Terlihat. Belum ngisiran. Tapi dateng aja. Where does that confidence come from? I mean you're always beautiful. Tapi gak semua orang bisa melakukan itu. Sebenernya sih gak pede ya. Cuma. You know what. Daripada gue telat banget. Harus neringin rambut. Udah deh. Mendingan nongol aja. Ya udahlah. Kita temen-temen aja kan gak ada. Gak ada. Event yang harus ketemu banyak orang. Kan it's just friends for me. Ya udahlah. Tapi kalau ada fans foto terus bilang oh cantikan di TV ya daripada aslinya gimana. You don't care. Gak apa-apa. It's okay. It's always lebih ini lebih itu eh ternyata ini ternyata itu. Akhirnya it will consume your soul. It will consume your energy. Akhirnya ya udahlah gitu. I prefer yang penting yang aku berinteraksi. Yang aku temui itu yang lebih ngerti. Daripada orang luar yang cuma liat 1 per second dari kehidupan. Tapi Luna pernah kayak aku dulu. Gimana bisa transisi dari yang tadinya perfectionist banget. Harus lalu bagus depan kamera ke sekarang. Yang you know what. This is me. Take it or leave it. Itu gimana prosesnya. Ini juga masalah karakter ya cinta. I think you are very apa ya. Kayak di hal itu misalnya penampilan kamu very kayak strict banget. Kalau aku tuh biasa aja dulu. Aku tuh baru dandan tuh like the past maybe 8 years, 7 years. Ya sebelum pandemi lah baru ngerti kayak kayaknya harus dandan ya. Sebelumnya, because I grew up in Bali. We don't care about those things gitu loh. Kita tuh bener-bener ya udahlah. Kalau gak kerja ya udah. I just without makeup. I just like tie my hair. Pake sandal apa. Kalau lagi gak kerja. Kayak pengen uh gitu. Tapi kalau kerja baru uh gitu. Nah ini lady justru aku baru ngerti kayaknya kerja gak kerja. Ya i think we still need to look good ya. When we go out of our house lah. Ketemu orang apa gitu. Itu baru belajar. Tapi kalau dulu aku tuh perfeksionis dalam pekerjaan. Kayak aku punya asisten. Aku punya supir. Semuanya harus perfeks seperti aku. Because dalam pikiran aku. Aku aja bisa ngerjain. Kok lu gak bisa sih? Ya. Itu drowning banget buat aku kayak. Wah capek banget. Ya. And you always. Man. Ya kalau marah. Kayak kok lu gak bisa sih gitu. Kok gue bisa? Ini bertanya bisa kok gak bisa. Akhirnya mencoba untuk nurunin ekspetasi. Nuruninnya itu ya memang gak gampang. Itu ada proses. Ada pembelajaran. Of course. Ada banyak benturan. Dan banyak banget hal yang. Terjadi dalam hidupku. Yang membuat aku jadi berpikir. You know what. In the end. Ternyata. Sejelek-jeleknya gua. Atau seburburnya gua. Masih ada yang mau nerima juga. Ya. Tapi masa sih kita mau kasih yang jelek terus. I think kita juga harus. Perlahan-perlahan. Yang jelek ini kita rubah. Ini gak akan membawa kita kemana-mana. Cuma akan membuat kita jadi capek. Ya. Untuk urusan yang sebenarnya. Mungkin kita bisa mengkontrol. Compartmentalize. Emotions. Yes. Mana yang penting. Mana yang enggak. But that takes time. Bener-bener. Butuh waktu untuk bisa. This energy lagi kesel gitu. Ini taruh di kotak. Tutup dulu. Oke. Oke energi yang ini. Tapi itu butuh proses dan waktu. Dan kedewasaan. Exactly. Dan oleh karena itu pengalaman hidup penting. Agar kita bisa mencapai titik dimana kita ingin berada. Karena aku yakin mungkin teman-teman yang nonton hari ini. Tahu akan kekurangan kalian masing-masing. Tapi gak tau gimana cara mengatasi. Perasaan-perasaan negatif yang kalian rasain. If you listen to Luna's story. Ya memang. Butuh banyak introspeksi. Banget. Self awareness. Banget. Tapi juga mengerti bahwa. Butuh waktu dan proses. Butuh waktu dan proses. Karena memang. Journey itu tuh. Gak bisa semuanya instant. Ya. Kadang-kadang ada yang butuh. Di. Baru belajar. Kadang-kadang ada yang. Sekali aja kena benturan. Bisa belajar. Ya. Ada juga yang gak kena benturan. Jadi dia belajar dari pengalaman orang. Ya. Oh gue gak mau kayak dia. Gue harus begini. Ada juga yang kayak gitu. Nah ya beda orang ya beda karakter. Ya. And people appreciate that. I think. You know. Masyarakat Indonesia tambah mencintai Luna. Karena. Mengagumi. Apa adanya Luna. You're an amazing woman. You're successful. Luar biasa cantik. Tapi juga tau gimana jadi. Orang biasa. Di kesehariannya. And I think that's beautiful. Gitu. Capek juga kan. I mean. We are not perfect. Siapa sih yang perfect. Ya. Even. Pasti kita. Kalau aku ngeliat kamu gitu. Kayak. You're so beautiful. You're so perfect. Ngapain dandan lagi sih. Tapi kan. Kita gak bisa maksain orang. Kalau dia ngerasa lebih pede dengan dandan. Membuat lebih confident. Dan nge boost ke percayaan dirinya lebih. Dan dia lebih tampil. Lebih prima. Ya gak apa-apa juga. Support juga dong gitu. But anyway. Enough of this vanity talk. Aku penasaran. Sebelum Luna mau jadi Luna yang sekarang. Apa sih. Gambaran hidup yang. Bahagia. Dan sukses bagi Luna. Di luar karir. What's a happy life. Kalau ditanya. Ini waktu umur 20. Ya. My happy life. Is to have a nice house. Nice car. Semuanya. Sifatnya materi. 30. Aku bisa bahagia kalau aku. Punya bisnis yang sustainable. Yang profitable. Yang profitable. Yang ini dan itu. Lebih aku pengen di respect sama orang. Waktu umur 30 ya. Terus umur 38 sampai 40 sekarang. Ini ternyata sebegitu banyak. Yang udah dilewatin. I think just. Sehat sih. Really? Sehat. Sesimpel itu. Because. Kemarin. I was sick. Bulan lalu ya. Bulan lalu ya. I was really really sick. I was crying. I was like kayak. Kok aku gak sembuh-sembuh biasanya. Aku sakit tuh 3 hari selesai. 4 hari selesai. 10 hari selesai. I was like. Paranoid gitu. Kayak. Aku gak ada yang aneh-aneh kan. Maksudnya. Ya. Because. Kalau udah 40 tuh udah mulai. Kadang-kadang. Tanpa kita sadenya. Mungkin penyakit muncul loh. Ya. Karena apa yang kita kerjain. Waktu kita muda. Atau. We don't have a. Healthy lifestyle gitu. Itu pikiran itu kayak. Kalau aku sakit. Siapa yang. Akan. Gaji pegawai aku. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Akan. Maksudnya. Kita mikirnya jadi diet. Mulai eksistensial krisis gitu. Di kepala. Terus udah gitu. You know what. Jadi inget waktu badannya lagi. Sehat. Bisa tenis. Bisa jalan-jalan. Bisa makan enak. Kayaknya itu lebih priceless deh. Wow. So I just want to be healthy. So I can continue my journey gitu. Karena I cannot. Gak bisa. Kalo aku sakit. Semuanya akan selesai. Kalo aku boleh merangkum itu. Buat temen-temen bicara cinta. Is it fair to say. Bahwa. Apalagi generasi muda sekarang ya. Kita tuh kerjaannya pengen. Hustle, hustle, hustle. Harus mencapai milestone. Harus mencapai pendapatan ini. Pokoknya harus terus tersukses. Ter ini, ter itu. Tapi. Ternyata setelah kita udah. Mendapatkan itu semua. Atau menuju ke situ. Kita sadar bahwa. Ini tidak membuat aku lebih bahagia. Enggak sih. Bahagia itu simple. Tapi. Ada yang bisa bahagia juga ya. Oke juga sih. Aku gak kisah. Kalo ternyata. Bisa beli. Jep. 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 Takut kok gue gak bosan. Tapi. Lu tau. Lu pahal dengan luar yang look. Lu pahal dengan banyak wault. Lu pahal dengan hidup luar lebih mudah. Pastinya. Lu tidak bilang wang adalah semua. Tapi kadang wang adalah semua. Tok. Poh. Lu pahal dengan semua. Tapi gak juga selalu selamanya. Itu penting. Jadi. Dari suatu kita di sini. Mau apa sih. Gitu. Kalo memang punya tujuan, aku pengen ada impact, good, do it, consistent, yaudah jalanin gitu loh. Kerasa banget bahwa Luna udah melalui banyak hal dan bisa dibilang sangat mandiri bahkan, I think you've even said this about yourself, you're an alpha female. Ya, perempuan alpha. I don't know, should I be proud of it? I'm proud of it. Ya, ya amin. Tapi menurut Luna apakah dari dulu, dari kecil udah ada sign bahwa Luna punya karakteristik alpha female atau ini adalah sebuah hal yang terbangun? Sebenernya alpha tapi I don't mind not to be on the spotlight. Tidak harus jadi perhatian, center of attention. I don't like that gitu loh. Kayak aku tuh ngerasa, ya kalo aku mau ngapain ya aku ngapain, aku gak mesti ngikut. Tapi kalo ada temen-temen yang lebih menonjol, aku gak mesti gitu untuk ngasih. Dari dulu? Dari dulu. Bahkan waktu masih belasan umurnya atau... Karena kamu tahu, di tahun itu kita berkompetitif. Banget gitu. Tapi aku sangat muntah pada saat itu gitu. Lebih ke nutupin tapi dalam hati tuh kayak... gitu. Iya, iya, iya. Tapi ya gak tau itu apa namanya. Apa sih sigma ya? Ada sih kan gak cuma alpha ya? Ada alpha. Ampera, omega, sigma. Sigma gitu. Banyak cowok zaman sekarang apalagi yang umurnya belasan kayak talent aku. Aku sigma male. Gak tau kenapa sigma sekarang lebih cool daripada alpha. Tuh dia tau. Kenapa lebih cool sigma daripada alpha? Karena dominan tapi lebih... Tapi gak narsis. Gitu. Kalo alpha tuh nunjukin gitu. Pengen jadi center of attention gitu. Betul. Tapi kalo cinta jadi alpha ya pantes. Karena kamu hanya anak-anak. Ya. Oh ya. Kamu punya kakak. Aku punya kakak gitu. Cuma kadang-kadang itu di develop karena kayak, Oh kenapa kakak gue boleh? Gue enggak gitu. Bodo amat nih. Gitu. Jadinya ya. Tapi kenapa aku nanya apakah luna alpha dari dulu atau sesuatu yang ter develop? Karena saat orang ngelaluin masa-masa yang sangat traumatis dan sulit. Sering sekali rasa sakit itu termanifestasi sebagai hyper independence. Yang bisa dibilang adalah sebuah coping mechanism. Dan ini, I'm not trying to put words in your mouth ya. Kenapa aku berani nanya ini? Karena aku pun pernah ada masa dimana aku hyper independent. Jadi apa bedanya independent guys dengan hyper independent? Orang yang hyper independent itu adalah seorang yang bener-bener ngerasa dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Semua bisa dia, apa ya, bisa dia overcome sendiri. Karena tidak percaya, tidak ada trust antara orang tersebut dengan orang-orang sekitarnya. Dan itu adalah mechanism defense karena takut disakiti lagi. Gitu. Pernah nggak di fase itu? Ya, pernah. Sebenarnya berapa kali sih. Lebih kayak, jadi karena ada sesuatu hal yang besar, kepercayaan itu kan jadi hilang kan. Kepercayaan terhadap Tuhan atau terhadap orang lain? Terhadap kita. Oh diri sendiri. Oke. Orang-orang menghakimi gitu, mulai menghakimu. Mulai menghakimu. Mulai menghakimu. Mulai menghakimu. Kayak banyak kontrak diputus. Orang-orang menghakimi. 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 Tentu saja kayak penerima itu kan jadi apa ya. Cukup membuat trauma dan kepercayaan yang jadi kayak. Oh emang gue nggak se-worthy itu ya. Karena memang pada saat kita bekerja. Kami memberi hampir semuanya ke pekerjaan gitu. Supaya bagus dan ini. Tapi pas kita ada masalah kita ditinggalin. Itu shock banget buat aku gitu. Dan akhirnya ada satu defensif kita. Dan kita mencoba mencoba dengan keadaan. Jadi muncul rasa kayak gue harus bangkit dengan pembuktian. Ya. Nah pembuktian itu apa sih gitu. Ya dikerjakan sendiri. Jadi nggak terlalu mau nyusahin orang. Nanti kalau nyusahin orang kalau gue gagal nanti. Kita nggak dipercaya lagi. Ya udah mendingan kita usaha dulu deh sendiri gitu. Sampai kita benar-benar tunjukin kita berhasil. Dan rasa percaya diri itu jadi tumbuh. Dan ternyata beririnya waktu. Itu yang aku lakukan untuk self defense aku. Dan sampai akhirnya gila ya. Akhirnya bounce back apa segala macam. Tentu disebutnya wanita mandiri. Oh whatever. Dan bukan berarti kita kerjainnya semuanya sendiri ya. Ya. Tapi lebih kepada kita mencoba untuk tidak mebebankan ke orang. Ya. Kita mencoba untuk menjalankan semua itu sendiri. Tetap perlu bantuan orang. Tapi ya seminum mungkin lah gitu. Capek nggak sih jadi perempuan mandiri? Apa suka dukanya? Capek. Capek juga gitu. Suka dukanya mungkin. Sukanya pasti kita nggak bergantung siapapun gitu. Kedua mungkin lebih fleksibel. Kita nggak harus bergantung apa ya. Keinginan orang. Keputusan orang. Tapi ya it's all in our hands lah gitu. Itu menyenangkan sih. Karena bos kita ya adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi kapan kita mau libur. Kapan kita mau ini. Kita atur sendiri lah gitu. Tergantung kemauan kita juga. Tapi kalau dukanya tuh lebih kayak. Orang jadi takut deketin kita karena ngerasa bahwa mereka nggak diperlukan. Ya kalau cowok sih takutnya. Karena cowok tuh kan sebagai manusia yang harus apa ya. Menjaga. Menjaga, melindungi. Kalau di agama sendiri di Islam kan sebagai imam. Takutnya nanti pekerjaan mereka atau role mereka tuh di take over sama kita gitu. Kan sebenernya nggak gitu juga kan. Kan dalam menjaga, dalam melindungi kan sebenernya dua-duanya harus melindungi dan dijaga. Itu bukan hanya kerja mereka gitu. Itu juga kerja kita gitu. Ini supaya teman-teman ngerti. Orang salah-salah tangkapnya adalah. Perempuan independen dan Alpha. Berarti ingin mendominasi dalam segala segi kehidupan. Sisi kehidupan. Padahal enggak. Itu hanya. Ketika kita bekerja. Kita profesional. Kita memang akan memberikan semuanya benar-benar tangguh dan lain sebagainya. Tapi di rumah kita ingin disayang. Ingin dijaga. Ingin di manjain. Ingin di traktir. Ingin di traktir. Exactly. Sebenernya kan independen itu juga. It's such a. Kesannya it's a big word. Tapi sebenernya it's not. It's just. Lebih kayak mengefisienkan diri aja. Supaya enggak mengganggu orang lain gitu. Dan kita juga. Mempunyai skill yang mungkin. Kita juga seneng kok ngelakuinnya sendiri gitu. Betul. Well you know. I'm gonna move on to another topic now. Yang mungkin agak sensitif. Tapi karena kita sering ngobrolin ini di kehidupan pribadi kita. I'm gonna move on with it. Tadi kan kita baru bilang bahwa sebagai perempuan mandiri bukan berarti kita enggak butuh siapa-siapa. Pernah enggak sih sebelum segala kejadian dalam hidup Luna, sebelum ada netizens dan lain sebagainya. Luna mungkin sepemikiran dengan masyarakat pada umumnya bahwa hidup yang bahagia itu berarti harus punya pasangan, punya anak di umur tertentu. Lucu ya. So, waktu aku umur 17 aku selalu bilang aku 21, 23 aku harus sudah nikah. Wow. Exactly. Wow. Karena sebenarnya itu yang terjadi di sekeliling kita. Banyak yang udah seperti itu dan kita berpikir at that time itulah yang sebenarnya hidup bahagia, goal dalam hidup ya itu gitu. Dengan pemikiran yang Luna punya sekarang apa yang bikin kamu terus nyaman ngelawan norma yang ada? Aku nggak ngelawan sih. Sebenarnya nggak ngelawan cuma memang aku percaya rejeki orang itu beda-beda ya. Termasuk dalam jodoh itu juga kadang-kadang bisa jadi rejeki, kadang-kadang bisa jadi musibah juga gitu. Selain, kenapa bisa musibah? Kalau kita ketemu sama orang yang salah kan bisa jadi hal yang nggak menyenangkan. Iya. Dan yang orang lupa adalah dalam masalah percintaan sebenarnya tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Dan nggak ada formulasi yang, yang oke formulanya kalau buat orang Indonesia bisa nggak usah Indonesia ya. Rata-rata yang kita ketahu formulanya adalah ketemu terus langsung nikah. Itu formulasi yang kita pikir bisa di aplikasiin ke setiap orang. Dan aku benar-benar mengikuti itu. Dan mungkin sekarang aku mau curhat sedikit karena aku nggak tahu. Aku adalah empat, kan? Dan aku setidaknya merasa sesuatu dari kamu. Tapi aku pribadi pernah punya pengalaman, hubungan yang sangat toksik. Pokoknya merubah cara aku memandang rasa cinta, hubungan, dan lain sebagainya. Dan pernah pada saat itu saking namnya aku. Jadi ketika kamu berbicara tentang hubungan, aku tahu apa yang kamu maksud. Saking namnya aku pernah punya pemikiran bahwa, You know what? Kalau seumur hidup aku, aku nggak pernah temuin pasangan yang tepat dan nggak pernah punya keluarga sendiri. Itu sama sekali nggak bikin aku takut. It doesn't scare me at all. And even though dari satu sisi itu hal yang bagus. Karena itu berarti ya kita nggak bergantung pada siapa-siapa dan apapun yang terjadi. Kita bisa bahagia dengan hidup kita. Tapi itu ada buruknya juga. Karena itu berarti kita menutup hati kita dan menutup kesempatan bahwa kita bisa bahagia lagi dengan orang lain. Dan membagi bahagiaan itu. Ini pertanyaan yang susah. Tapi kalau ini bukan untuk Luna Maya, hidupmu seperti ini untuk seluruh hidupmu. Tetap sukses dan punya kenyamanan yang sekarang tapi kamu harus hidup independen selamanya. Apakah itu menutupmu? Aku udah di fase udah siap gini loh cinta gitu. Karena kan banyak orang yang bilang, Luna ada 40. Perempuan itu semakin tua semakin nanti susah punya anak gitu. Aku udah di fase menerima pelan-pelan nih. Kalau kita hanya berkutik kepada ultimate goal kebahagiaan adalah punya anak dan punya suami. Ya kan itu buat orang-orang yang mungkin memang goalnya di situ. Jadi makanya dia ditemukan oleh jalan yang menuju goalnya gitu. Untuk aku adalah ya udah kalau memang ada jalannya, ada rejekinya, itu akan terjadi. Kalau enggak aku udah di tahap ikhlas kok gak apa-apa. Dan orang lupa bahwa tipe cinta yang ada bukan hanya cinta romantik. Cinta terhadap teman-teman, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap sebuah komunitas. Cinta terhadap binatang, animal. Iya. Tapi dengan semua yang kamu pengalaman, dan mungkin ini pertanyaan yang paling susah di sesi hari ini. Apakah kamu masih percaya pada cinta? Aku sebenarnya. Ya. Masih. Karena memang lucu ya. Maksudnya... Aku pernah menem... Kayak... Iya. Mati rasa. That's the word. Bener-bener mati rasa. Kita tetap bisa ketawa, tetap bahagia, tetap bisa marah. Seru aja. Tapi ya... Datar aja. Datar. Tidur. Di hidup jadi enggak ada warnanya. Lagi-lagi di satu sisi, tell me if I'm wrong. Tapi dengan mati rasa, kita jadi merasa seperti salah satu orang terkuat dunia. Karena apapun yang datang, itu kita tahu gak akan pernah bisa menyakiti kita. Gak akan pernah bisa nge-break kita. Aku merasa... Aku merasa... Aku merasa... Karena jadi kita fokusnya di situ, kita lupa masalah pribadi ya. Jadinya... Udah deh, daripada kita mikirin yang gak perlu dipikirin, yaudah kerjaan aja deh. Jadi kita udah ngisi hari-harinya buat kerjaan aja. Jadi akhirnya orang itu ngeliat kita tuh, kok dia hebat banget ya. Ya karena ya full fokus gue itu cuma buat kerjaan aku aja gitu. Dan kalau ada masalah tuh juga kayak, oh ada masalah. Ya udah, nanti juga beres. Gak keganggu jadinya. Memang. Tapi aku yakin Luna sepakat dengan aku, kita sama sekali gak recommend kalian untuk mati rasa. Kenapa? Karena sebagai manusia, hidup itu indah karena kita membiarkan diri kita ngerasain segala rasa sakit. Segala rasa kebahagiaan. Segala rasa yang ada di tengah-tengah. Dan itulah menjadi manusia. Membiarkan diri kita merasakan segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita. Benar. Dan tapi menurut aku ya Cinta, kalau misalkan kalian lagi merasakan itu, rasain aja. Lewatin aja prosesnya. Nanti suatu hari kalian juga akan, numb itu akan ketemu juga kok rasa dimana, menurut aku itu, gitu. Tapi jangan selamanya menutup diri. Walaupun rasanya numb, tetap aja usaha terus buka diri. Lama-lama tuh cair juga kok sendiri. Dan menurut aku itu sangat tidak selesai, tapi sangat cantik. Aku harus setuju. Beneran. Tapi dari dulu sampai sekarang, apa yang bikin Luna selalu kuat untuk bangkit dan ngelanjutin karir dan hidup kamu? Lebih kepada ini sih, mungkin balik lagi tadi atau sigma atau alpha itu. Aku tuh gak mau kalah orang ini. Aku gak mau kalah sama keadaan. Kalau pada saat kita jatuh, pilihannya itu hancur atau naik atau bangkit lagi. Aku gak mau hancur, kenapa? Hancur tuh gak enak. Kan kita udah sakit nih. Terus kita mau kayak, oh yaudah deh, gitu. Nah, enggak, enggak, enggak. Gue udah sakit sekarang. Gue udah berantakan, ibaratnya udah beling-beling. Maksudnya udah berceceran. Caranya yaudah, let's just get back. Udah, ambil peces-pecesnya itu, sambungin lagi. Meskipun itu udah dari fas kelihatan sambungan-sambungan. Tapi bisa jadi piece of art yang bagus juga kok. Oh, itu metafor yang cantik. Jadi gak harus selalu melihat hidup itu harus mulus seperti fas Cina yang kelihatannya mahal. Kadang-kadang udah pecah, disambung-sambung lagi. Kita bisa menjadikan itu satu, apa ya, pajangan yang indah juga sih. Dan seperti aku bilang di awal, aku sangat bangga kamu sebagai teman Luna yang udah kenal lama. You've gone through so much. But you really pulled yourself back together. Karena aku rasa awal mula Luna bisa dibilang kembali lagi ke industri perfilman Indonesia adalah saat Luna dapet karakter Susana. Karena itu yang bikin Luna dapet berbagai penghargaan dan akhirnya orang sadar, wow. Luna itu sangat bertalenta dan layak ada di sini. Dan bercakap tentang itu. Bercakap tentang mana? Bentar lagi mau keluarin film kan? Horor lagi kan? Ya, horor lagi. Mudah-mudahan sih sebenernya gak mau horor terus ya. Apa yang disebut filmnya? Panggonan Wingit. Panggonan Wingit. Dan kenapa kita harus nonton? Ya, kenapa enggak? Kalau suka pengalaman di bioskop. Kan sebenernya sebenernya tontonan yang kita pengen datangin ke bioskop itu kalau enggak ceritanya menarik banget. Let's say kayak misalkan Budi Perkerti itu kan lumayan berbeda gitu. Kalau horor itu sebenernya nih aku tuh suka banget film horor. Aku suka datang ke bioskop dengerin soundnya. Apa experience kayak ditakut-takutin, tegang, solving the mystery. Terus muncul apa namanya jumpscare gitu. Aku tuh suka. Dan ternyata banyak orang Indonesia juga yang suka dengan hal itu. Jadi mungkin lebih ke pengalaman ya untuk datang ke bioskop. Dan kalau suka pengalaman itu ya datang aja ke bioskop nonton Panggonan Wingit. Tanggal? 30 November. What soon. Super soon. Okay, can't wait to watch. Jangan lupa tuh guys. And to end this podcast. Pertanyaan terakhir aku adalah. Apa yang Luna paling syukuri sekarang dalam fase hidup kamu sekarang? And are you happy? I'm happy. Maybe yesterday I'm not happy. Yeah. But it's okay juga. Kan namanya emotion itu ya kita pengen keep yang bagus tuh biar stabil terus. Tapi namanya kadang-kadang keadaan, kondisi, lagi capek. Kan kita juga manusia ya. Setiap hari tuh pasti ada aja yang membuat emosi kita tuh jadi berubah-berubah. Tapi kalau ditanya stage aku sekarang, I'm happy. Yaudah ini hidup kok. Ada seneng, ada susah, buka. It's all in one package lah. Jadi, we'll see. We'll see. I don't know. Are you happy? Like you. Sometimes I'm happy. Sometimes I'm not. Tapi bersyukur. Itu yang bisa bikin kita bertahan. Bersyukur tuh penting banget sih. Sama sabar. Nah, itu yang harus aku pelajari dari Luna. But it's okay. I need time. Kan Luna udah ada head start kan. Exactly. Gak apa-apa juga. Sabar. Harus sabar. Karena gini. Satu hal ya cinta gitu. Aku juga kayak ngeliat kamu gitu. Kayak aku yang I admire you so much gitu. Kayak I wish when I was in your age gitu. Aku tuh bisa kayak kamu gitu. Tuh. Beneran. Karena aku cukup telat gitu loh. Karena waktu aku di usia dua puluhan. Aku stuck dengan toxic relationship. Sehingga aku menghabiskan banyak waktuku untuk yang seharusnya di usia seperti kamu ini yang produktif gitu. Jadi fokusku tuh gak disitu gitu. So, when I reach my thirties baru aku mulai kayak jadi agak telat gitu. Jadi hal yang paling aku pengen adalah untuk anak-anak yang teman-teman yang mungkin lagi nonton ini yang muda-muda. Kenapa dua puluhan itu akan menentukan masa depan kamu. Walaupun sebenarnya gak akan pernah terlambat untuk menentukan. Gak akan. Tapi lebih muda kalian lebih produktif dan lebih banyak belajar. Kalian akan lebih banyak ditempat untuk siap menghadapi hidup yang sebenarnya. Karena. One day akan ngerti deh. Akan ngerti. Kalau kita kan kesannya preaching ya. Kayak kesannya. Because I've been through. Jadi kayak aku pengen yang muda-muda tuh. Kalau disuruh sekolah bawa sekolah gitu. Because. Aku ini. Nyesel setengah mati. Udah dikirim sekolah sama ibuku. Eh gitu. Sekarang baru nyesel gitu. Jadi I really ini ya. Berharap teman-teman suka sekolah. Kayak kamu kan suka sekolah. Akhirnya lihat apa ini. Pinter sukses. Jadi I really admire your hard work. Karena mungkin kamu juga orangnya sangat disiplin gitu. Nah menurut aku sekolah itu mengajarkan apa sih? Satu. Kedisiplinan. Kalau masalah matematika, masalah geografi bisa belajar apa aja. Tapi apa yang diajarin di sekolah? Itu disiplin. Sama apa ya? Cara berpikir. Cara berpikir. Tapi still. Aku mau berterima kasih sama Luna atas waktunya hari ini. You've given us so much wisdom. Dan walaupun mungkin Luna dulu gak serius sekolahnya. You're very intelligent. Itu wisdom ya. Karena banyak pengalaman. Kalau orang gak tua itu wisdom. Kalau muda banyak fun ya. But I learned a lot from you. Dan you know. Luna menjadi bukti bahwa gak ada kata gak bisa. Seterpuruk apapun kalian. Kalau kalian memilih untuk bangkit dari apapun yang kalian alami. Apapun yang kalian rasakan. Apa ya? Memiliki hidup yang indah dan bermakna itu sangat possible. And congratulations on your upcoming movie. Thank you. Nanti kita pasti ketemu lagi kok. Paling minggu depan udah ketemu lagi. Di mana? Event? Apalah gitu-gitu. Thank you ya Cinta for having me. Thank you. Good job. Thank you so much. Such a inilah. Insightful inilah. Hopefully ya buat temen-temen. Yeah. And on that note guys. Thank you so much for watching Bijara Cinta. I'll see you guys next time. Bye. Bye. Yeah. 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 I'll see you next time next time. selamat menikmati